Beralih ke informasi lain, Saudara Ormas Barisan Pemuda Melayu, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di kantor Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Barat. Aksi damai itu berkaitan penuntasan kasus korupsi di distrik navigasi yang dinilai berjalan lambat. Dengan membawa spanduk dan poster puluhan anggota organisasi masyarakat Barisan Pemuda Melayu, Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi, Kalimantan Barat. Mereka menuntut Kejaksaan Tinggi, Kalbar, segera menyelesaikan dugaan kasus korupsi di distrik navigasi Pontianak yang dinilai berjalan lambat. Koordinator aksi, Denny Purwanto, mengatakan, Kejaksaan jangan hanya menangani kasus korupsi dengan nominal kecil saja, sedangkan kasus korupsi yang besar tidak diselesaikan dengan baik. Sebab, kasus korupsi di distrik navigasi itu sudah cukup lama, namun belum juga terselesaikan, Barisan Pemuda Melayu juga memberikan dokumen mengenai bukti kasus korupsi di Kalimantan Barat yang harus diselesaikan. Ini kasus-kasus korupsi yang besar, bukan kasus-kasus korupsi yang kecil-kecil dan ecek-ecek saja yang ditampilkan, yang dikonsumsi pidana. Namun ada kasus-kasus korupsi yang miliaran, melubikan keuangan negara. Salah satunya, yang selama ini macet, sudah pernah kita sarankan dan kita berikan masukan dari Barisan Pemuda Melayu, dan tetap mandak, sehingga kita melakukan aksi turun ke jalan, yaitu kasus navigasi. Dan tidak bisa saya sebutkan lagi kasus lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Masyudi mengatakan, pihaknya berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan kasus korupsi yang ada. Penyedik terus bekerja untuk bisa mengungkap para pelaku korupsi yang masih berkeliaran. Ada yang cepat, tapi ada juga yang terkesan lambat. Tapi percayalah bahwa semua laporan masyarakat, semua laporan dari elemen yang mendukung ya, atau konsisten terhadap masalah-masalah korupsi, penggiat anti korupsi, pasti kita tidak lanjutkan ini. Setelah menyampaikan aksinya, puluhan anggota Barisan Pemuda Melayu Kalimantan Barat memubarkan diri dengan tertib. Mereka akan kembali melakukan aksi dengan masa yang lebih besar, jika tidak ada kejelasan mengenai penuntasas kasus korupsi di Kalimantan Barat.